Ya, kita lanjutkan dialog saya ini ke Mas Umam. Mas Umam, bagaimana nih kalau misalnya Mas Umam melihat kira-kira akan semua berhasil dirangkul, masuk semuanya, atau rekansilasi politik ini masih tidak bisa terjalin secara utuh gitu? Karena biar-biar penuh juga pemerintah kan sebenarnya butuh juga check and balances gitu. Betul. Pemerintah butuh check and balances dalam konteks teori. Dalam konteks praktisnya, kalau misalnya bisa masuk semuanya, itu juga akan jauh lebih baik untuk pemerintah yang gak datang. Meskipun tetap, bagaimanapun juga kalau misalnya kita lihat perkembangan hari ini, rasa-rasanya belum bisa harapan untuk masuk semua itu. Karena selain tidak sehat secara demokrasi, juga dalam konteks tata kelola pemerintahan yang baik, juga ada benturan ego yang memang belum terselesaikan. Nah, oleh karena itu, kalau misalnya kita lihat dari beberapa perkembangan, nama-nama besar yang menjadi key players, seperti Bumega, kemudian Pak Jokowi, kemudian Pak Prabowo sendiri, sepertinya masih ada gap komunikasi di sana. Maka kalau misalnya kemudian konteks harapan, rekonsiliasi dalam konteks politik memang terjadi, rasa-rasanya itu bukan hanya sekedar harapan, tapi memang itu adalah sebuah kenistayaan. Kenistayaan, karena Pak Prabowo memang membutuhkan backup yang lebih besar. Minimal harus ada sekitar 60 persen kekuatan politik di parlemen. Perhari ini baru ada sekitar, let's say, 42-45 persen. Maka kalau misalnya kemudian bisa dimasukkan, terutama PDIP misalnya. Kalau PDIP 109 kursi, maka kemudian bisa menjadi sebuah jangkar yang cukup kuat bagi pemerintah yang akan datang untuk menghadirkan stabilitas pemerintahan. Tapi nggak tahu, konon kabarnya kemarin Pak Rosan hadir di Tengku Umar, saya tidak tahu apakah ditemui oleh Bumega atau tidak. Nah, kalau ini rasanya masih juga yang bisa menjalankan itu. Tapi kalau misalnya kemudian bisa ditemui oleh Bumega, bisa menyampaikan pesan dari Pak Prabowo, utusan resmi dari Koalisi 02 barangkali akan jauh lebih produktif dalam konteks politik. Tetapi sekali lagi, tadi pertanyaan Mbak Sira, kalau misalnya kemudian semua gerbong masuk di pemerintahan, rasa-rasanya agak kurang sehat secara demokrasi, dan ini akan melahirkan banyak hal. Autokratik legalism, kemudian bagaimana justru memfasilitasi karakter kekuasaan yang bersifat autokratik, karena bagaimanapun juga tidak ada check and balances yang memadai di sistem politik mendatang. Maka kalau misalnya nanti ternyata PDIP istiqomah misalnya, dengan berada di posisi di luar kekuasaan, Sesuai dengan DNA oposisinya gitu ya? Sesuai dengan DNA oposisinya, dan PKS saya nggak tahu ini, apakah mendapatkan hidayah untuk masuk. Nggak, tapi katanya kan nggak ada masalah tadi. Iya, sebenarnya back-back aja nggak ada masalah. Sama sebenarnya, PDIP juga tidak ada masalah dengan Pak Prabowo, masalahnya kan dengan Pak Jokowi. Nah, ini yang kemudian rasa-rasanya ada ego yang belum selesai. Dan ini adalah lebaran pertama. Pak Jokowi selama sembilan tahun pemerintahan, akhirnya dalam momentum lebaran, tidak soan kepada Bumega. Lebaran itu sesuatu yang sakral bagi masyarakat muslim di Indonesia, karena lebaran itu lebar. Lebar itu selesai menyelesaikan proses dalam masa Ramadan. Kemudian ada leburan. Leburan itu menyatu, menjadi entitas tunggal. Nah, ketika kemudian selama ini Pak Jokowi selalu takzim kepada Bumega, tetapi momentum di 2024 ini justru sebaliknya. Beliau tidak hadir, dan ketidakhadiran beliau besar kemungkinan. Kenapa? Karena memang pintunya tidak dibuka untuk Pak Jokowi. Oke, saya ke Bang Andre. Bang Andre, kehadiran Pak Roslan kemarin ke Bumega, apakah memang membawa pesan dari Pak Prabowo, atau mungkin mengatasnamakan pribadi, karena ada relasi pribadi juga dengan Bumega Wati? Yang pertama, tadi saya ingin tegaskan, komunikasi politik Partai Gerindra dengan PD Perjuangan sudah berjalan dengan baik. Pimpinan kami, Pak Soeh Midasgo Ahmad, Ketua Harian Partai Gerindra, terus melakukan komunikasi dengan pimpinan PD Perjuangan. Dan itu tergambar dari pernyataan-pernyataan dari kami sendiri, Gerindra, maupun dari pimpinan PD Perjuangan, yang memberikan sinyal, gestur, bahwa insya Allah, Sitaraturahim akan dilaksanakan dalam bulan syawal ini, dan insya Allah akan dilaksanakan setelah keputusan MK. Jadi jelas bahwa komunikasi dilakukan antar pimpinan Partai. Lalu yang kedua, soal pertanyaan Bang Rosan datang. Tentu Bang Rosan punya hubungan yang baik dengan Ibu Mega, dengan keluarga Ibu Mega, dan beliau datang bersinaturahim dan melangkar nebaran. Kan kita sudah mendengar sendiri keterangan Bang Rosan, beliau banyak mendengarkan cerita Ibu Mega, soal sejarah maupun filsafah kehidupan. Mas Hasto pun juga sudah menyampaikan isi pertemuan antara Bang Rosan dengan Ibu Mega, waktu momentum silaturahim nebaran yang lalu. Jadi jelas bahwa komunikasi politik dan silaturahim politik itu dilakukan oleh pimpinan Partai Politik. Bindra yang dimotori oleh Ketua Harian kami, Bang Soek Midasko, dengan pimpinan PD Perjuangan, yaitu Bang Wan Maharat. Seperti itu. Baik, saya ke Bang Siko. Tadi kalau yang kita dalami dari pernyataan dari Mas Umam, ada tidak hambatan itu karena Jokowi, sehingga Megawati belum bisa bertemu dengan Prabowo Subianto, atau memang hambatan itu karena menunggu hasil dari MK? Yang pertama tentu memang dalam rangkaian proses pemilu ini, kami di PD Perjuangan maupun TPN Ganjar Mahfud belum menganggap pemilu ini betul-betul usai. Memang kita serius melakukan gugatan di Mahkamah Konstitati, artinya kita juga punya harapan bahwa gugatan yang kita ajukan itu, kita menangkan tentunya. Ya kan, itu satu. Kalau dibilang hambatan ya, saya hanya menaruh pada proporsinya. Yang kedua, terkait dengan, apalagi tadi yang kedua, apa pertanyaannya dengan Pak Jokowi. Artinya gini, pertemuan antara Bu Mega dan Pak Prabowo bagi PD Perjuangan, kami tidak mengikut sertakan dalam artian, embel-embel tokoh-tokoh lain di situ, dalam artian memang, dan kami meyakini bahwa Pak Prabowo Subianto juga, lama-lama saya rasa juga akan agak jengah ya, kalau terus-menerus dianggap satu renceng dengan Pak Jokowi. Karena tentunya Pak Prabowo Subianto ini kan seorang yang individu, yang punya entitas yang berbeda, seorang tokoh yang punya bobot yang luar biasa, punya partai yang begitu besar, tokoh yang sudah lama kita kenal di Indonesia. Jadi intinya ini tiga entitas yang berbeda, antara Bu Mega Wati, Pak Prabowo maupun Pak Jokowi. Jadi yang kita lihat hanya hubungan antara Bu Mega dan Pak Prabowo. Dan ini tidak ada masalah soal itu. Saya rasa ini hanya tinggal waktu saja. Tapi disampaikan tadi bulan syawal ini kan panjang ya, 30 hari ya. Jadi masih momen lebaran nih. Masih ada waktunya gitu ya Bang ya. Dan saya ingin juga menyampaikan, yang saya ketahui juga, Mas Rosan datang ke sana juga tidak menyampaikan pesan apa-apa dari siapa-siapa. Dia datang sebagai seorang pribadi yang mengenal Mbak Puan juga begitu lama, dan juga Bu Mega. Jadi datang silaturahmi di bulan syawal biasa. Oke kalau Bang Ciko dan Bang Andre gitu tadi bilang bahwa pertemuan itu, ya kalau saya tidak salah artikan ya, pertemuannya akan terjadi. Entah kapan tapi masih akan terjadi gitu. Tapi nada itu kan tidak keluar dulu dari Bang Iqbal ya. Gitu gitu ya Bang ya? Pasti terjadi lah. Oh pasti terjadi. Baru keluar akhir set. Baru keluar akhir set. Pasti terjadi. Karena gini, karena dalam politik ini kan prosesnya belum selesai. Ya, ya, ya. Jadi ini proses terakhir gitu. Kita tunggulah, karena terus terang memang kami dengan Pak Jokowi aja yang lama sebagai oposisi, kita tetap ada komunikasi lah. Walaupun tidak formal, tetap ada lah. Dengan timnya, dengan TPDI ketika mereka berkuasa. Tetap aja lah. Tetapi tadi lagi-lagi kan tidak harus ditontonkan, tidak harus ditampilkan. Enggak pertemuan terjadi itu artinya begini, kalau kita bicara soal gabung ke pemerintahan, pertemuan terjadi itu mengafirmasi itu. Nah ini, ini yang harus dipahamkan. Itu yang harus dipahamkan. Terakhir. Jangan dipahami bahwa bertemu di lebaran itu otomatis bergabung ke pemerintahan. Bukan, bukan. Jadi kita ingin bersihatan-bukan menjalankomunikasi bagaimana bangsa ini ke depan. Karena kan ini cara pandangnya berbeda. Kita melihat bahwa bangsa ini ke depan harus jalan A, yang satu jalan B. Nah gimana mencari jalan tengah. Karena terus terang, yang kita lakukan dalam politik ini kan bukannya sekedar kalah menang. Tapi pendidikan kepada masyarakat, bagaimana mengawal demokrasi, agar tetap berkualitas. Ini yang harus kita jaga gitu loh. Bukan sekedar menang, merangkul, kalah, oposisi. Bukan begitu gitu loh. Ya kan cara pandang saya, cara pandang netizen banget. Kita kan mengkritisi kayak gitu kan. Kalau misal mendengar penjelasan dari Mas Iqbal, rasa-rasanya proses penjajakan koalisi sepertinya ada kebuntuan di saat ini. Oke. Kita tahan di situ. Kita break dulu, nanti kita akan membahas lagi. Iya, kita lanjutkan dialog. Kalau tadi Mas Umum sempat membahas gitu ya, ada jalan kebuntuan gitu untuk beberapa parpol, salah satunya mungkin PKS berapa buntunya sih Bang? Mas Umum apa, jangan-jangan ada celah-celah juga jalur alternatif gitu loh. Bang kok regonya buntu ya? Iya. Iya, karena narasi yang disampaikan oleh Mas Iqbal itu betul-betul seolah mengkonfirmasi keistikomahan PKS untuk berada di jalur oposisi. Rasa-rasanya. Kalau misal kemarin, ada situasi yang asalnya begitu kuat ya, narasi perubahan dan sebagainya, kemudian sempat melandai, landai itu adalah sebuah kode untuk minta di lobby. Tapi ternyata sekarang sudah semakin clear dan itu rasa-rasanya semakin mengkonfirmasi bahwa barangkali ada gap komunikasi atau mungkin harganya yang belum cocok. Nah, harga belum cocok itu dalam arti barangkali ada aspek ideologis yang berbeda. Karena dalam arti ideologis adalah PKS sendiri, termasuk dalam proses pemilu di 2024 kemarin, termasuk yang paling menikmati narasi perubahan sehingga kemudian penambahan suara relatif cukup mendapatkan insentif tidak begitu signifikan, tapi cukup mendapatkan penambahan di sana. Artinya bahwa kalau misal sekarang komunikasi belum dibuka, rasa-rasanya itu bagian dari upaya untuk menjaga basis pemilih loyal supaya kemudian tidak terlalu kecewa kepada partai dan lain sebagainya. Atau barangkali dalam konteks harga yang belum cocok tadi, barangkali ada penawaran dengan angka elektoral segini, kursi segini, harusnya kursi menterinya lebih dari sekian, misalnya. Nah, oleh karena itu, proses ini yang tampaknya kita cermati perkembangannya, meskipun kalau misal kita sekali lagi dengarkan tadi penjelasan dari Mas Iqbal, ya memang rasa-rasanya belum deal di sana. Ada pun dengan PDIP, ini yang agak menarik, karena ini bagaimanapun juga agak light. PDIP posisinya agak dilematis, karena pada satu sisi tentu Pak Prabowo membutuhkan backup dari PDIP, dan PDIP juga tentu mendapatkan keuntungan jika kemudian berpihak pada penguasa ke depan. Problemnya yang menjadi political barrier adalah relasi hubungan antara Pak Jokowi dengan Bumega dan PDIP. Kalau akhirnya PDIP masuk, maka ada dua potensi. Pertama, barangkali PDIP akan menggunakan kedekatan dengan Pak Prabowo sebagai kekuatan tertinggi dalam konteks struktur kekuasaan negara nanti, kalau misal setelah dilantik, untuk mengebuk balik Pak Jokowi dan lingkarannya yang dianggap sebagai pihak barangkali yang bertanggung jawab pada tragedi banteng ketaton itu, atau banteng yang terluka. Keren ya, beran lebaran. Tetapi, tetapi, lebaran mau kebuka aja nih. Tetapi, kalau misal ternyata Pak Prabowo bisa memainkan peran sebagai aktor dalam proses resolusi konflik, menjembatani komunikasi antara Bumega dengan Pak Jokowi, maka situasinya akan fine-fine saja. Nah, ini yang kemudian nanti akan kita uji seberapa kemudian Pak Prabowo misalnya mampu mengkomunikasikan itu dengan baik. Kalau misal bisa, jauh akan lebih stabil ke depan. Oke, terima kasih. Saya pengen sebenarnya satu-satu lagi, tapi waktunya sudah habis. Sudah habis, sudah jam 8 soalnya ternyata ya. Kayang sekali. Bang Ciko, terima kasih. Bang Ciko, terima kasih. Bang Andri, terima kasih. Sampai ketemu di Sumatera Barat ya. Terima kasih. Terima kasih.